Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik Oke pada video kali ini akan membahas cara mengganti kepala bur atau cak versi lebih aman Oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini Semoga sehat selalu dan buat yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini Silahkan melihat-lihat dulu isi channel Oke kenapa kepala bur saya ini saya ganti Nah ini perhatikan Sudah saya kencangkan full Tapi Burnya tidak ikut berputar alias Slag atau doll Kalau untuk bur 10 mili Yang saya punya ini Belum pernah saya ganti sejak baru Saya pernah mengganti Kepala bur itu Yang 13 mili Caranya ini ada tahanannya Kunci 17 Lalu saya kendurkan pakai kunci L dan pipa Nah kalau ini tidak ada tahanannya Saya coba-coba cari referensi Kebanyakan menggunakan cara seperti ini Pakai kunci L dikencangkan Lalu dipalu seperti ini Tapi saya Takut Memakai cara ini Karena saya takut cover ini Dari plastik kan Saya khawatirnya Bisa pecah Kalau kita Memalunya terlalu kencang Atau Kalau kita Memalunya kurang pas Malah Nanti bisa kena plastiknya Juga gear yang ada di dalam Saya takutnya bisa ikut Rusak Makanya ini saya mau Bongkar saja Tetap pakai cara itu Tapi Memakai cara yang Lebih aman Oke dibuka dulu Oke sudah terbuka Ini dia namanya Kepala bur yang masih menempel pada gearnya Nah ini Saya takutnya kalau langsung dibukul Gear ini Bisa ikut pecah Atau gimana Atau plastik covernya ini Bisa ikut pecah Karena saya Tipe Orang yang sangat Menyayangi Alat-alat saya Kalau dibuka Seperti ini Kan bisa sekalian Melihat Kondisi Karbon beras Dan bisa Memberi Grease pada gear ini Ini kalau Cara saya Sendiri Saya cepit As yang ada di tengah ini Dengan menggunakan Tang Buaya Lalu saya masukkan L kesini Saya kencangkan Lalu ini Saya sambungi pipa Lalu saya tekan Seperti ini Pasti bisa Nah Tapi pada video kali ini Saya tidak akan Menggunakan Cara ini Karena Saya ingin menunjukkan Buat kalian yang Tidak punya Tang Buaya seperti ini Kita tetap Memakai palu Tapi Kita bungkus Gearnya Dengan menggunakan Kain Agar tidak Rusak Nah Kita coba Apakah bisa Percobaan pertama Satu Dua Tiga Aduh Malah meleset Nah Kalau meleset seperti ini Kan bahaya Bisa kena Plastiknya Atau bisa kena Tangan kita Juga bisa Nah Oke Belum bisa Coba lagi Oke Baru bisa Terlepas Setelah Dipukul Setelah Beberapa kali Oke Ini sudah Terlepas Dilepas dulu Kunci L Lalu Lalu Deganti Dengan Yang Baru Ini Saya Beli Kepala Bur Ini Harganya 25.000 Kalau Membeli Perhatikan Angkanya Yang ada Di Bungkusnya Bungkusnya Ini Juga di Badannya Ini Ada Tulisannya Seperti Bungkus Tadi Pastikan Sama Dengan Yang Akan Kita Ganti Kodenya Ini Dibaca Dulu Kalau Membeli Lebih Baik Menghafal Kodenya Dulu Atau Membawa Contohnya Agar Tidak Keliru Oke Kita Pasang Lagi Dipungkus Dengan Kain Lagi Lalu Dipukul Dengan Menggunakan Kunci L Seperti Tadi Oke Sebenarnya Tidak Perlu Menggunakan Kunci L Juga Tidak Apa Cukup Menggunakan Besi Yang Dipengkok Juga Bisa Tidak Harus Kunci L Oke Kita Pukul Dulu Agar Kencang Oke Sudah Saya Rasa Cukup Iya Sudah Tidak Kuat Saya Kendorkan Artinya Ini Sudah Kencang Oke Dipasang Dulu Oke Sudah Terpasang Kembali Sekarang Waktunya Kita Kita Coba Kita Coba Untuk Melubangi CQL Ini Pertama Dikasih Penitik Dulu Lalu Dipur Apakah Sudah Kembali Normal Oke Ternyata Sudah Kembali Normal Begitulah Tadi Cara Mengganti Cak Atau Kepala Bur Terima 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 menonton semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh